Intro Saya Ibu Dorin C.B. Hue, Arjan Ekonomi Pada hari ini sebagai Kota Majelis Rakyat Papua Menyampaikan, berikan dukungan penuh kepada Misaris Independen nama Victor Abraham Abediatta Mengapa kami harus memberikan dukungan kepada Bapak Victor Karena pertama, kami juga berharap Kau milenial juga akan memarenai Di dalam kedudukan Komisaris Banga Papua Sehingga ada banyak hal yang harus memberikan perhatian Kepada para milenial Dan yang kedua, kami juga ingin Supaya tidak boleh ada kontaminasi Di dalam partai politik Benar-benar, sesuai dengan Komisaris Independen Maka, kami harus memberikan dukungan kepada orang yang betul-betul netral Sehingga dapat menjaga dan menjalankan roda pelayanan di Banga Papua dengan baik Tiga, bahwa kami menilai Figur orang Victor adalah orang yang netral Dan cakep menjalankan tugas sebagai seorang misaris Dengan demikian, sebagai Angkota Majelis Rakyat Papua Juga memberikan dukungan kepada Kenapa-kenapa asli Papua Atau orang Papua yang berada di tanah Papua Yang sudah tahu tentang semua pengumulan dan kelukesah Dari masyarakat Indonesia yang ada di Kuang Terutama untuk masyarakat orang asli Papua Kulah harapan kami Dan kami juga memberikan dukungan kepada Victor Untuk POJK dapat memberikan pertimbangan yang seletif Sehingga misaris yang akan menempati Banga Papua ini Betul-betul memberikan perubahan kepada masyarakat Papua Dan juga kami berharap untuk secepatnya Mendorong Victor untuk ada di dalam Komisaris Banga Papua Dan itu betul-betul harus orang yang benar-benar Salam kerukunan Kerukun Saya pendeta Pak Jogul Ketua FKB Pada kesempatan ini Terut memberi pandangan dan pendapat Tentang komisaris independen dari Banga Papua Dan kami sebagai top agama Sangat menunggu adanya tokoh independen Untuk menjadi pemisaris Banga Papua Kami memberi rekomendasi dan mendukung juga Sudara Victor Apedata Sebagai seorang tokoh pemuda Papua Yang kiranya dapat dipertimbangkan dari semua sisi Dan karirnya yang sekarang dijalani Bagaimana Papua dari Jakarta Ini juga menjadi kapasitas dia Dan kami harap dia bisa dipertimbangkan Untuk menjadi komisaris independen dari Banga Papua Kemudian kami juga mengharapkan Saya harap semua orang yang terlibat untuk Menyeleksi masalah-masalah ini Terutama pemerintah pusat Juga pemerintah-pemerintah daerah Yang menjadi angkotaruk Dalam Banga Papua Mari kita bersama-sama memperbaiki Supaya Papua jangan lagi menjadi Wilayah yang disebut miskin Tertinggal Penuh korupsi Administrasi pemerintahannya itu Tidak baik Kita harus lompat keluar dari semua ini Dengan menghadirkan pejabat-pejabat yang Kerja dengan baik Yang takut Tuhan Mencintai bangsa dan negara Dan melayani Rakyat dan umat Di tanah Papua ini Dengan hati murani yang bersih Supaya ada kemajuan bagi kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!